Hai welcome back to my youtube channel hari ini kita buat putu mayang yuk so guys yang pertama kita mau masak si santan dan tepungnya dulu nih jadi siapkan dulu tempatnya kemudian masukkan santannya lah kok santannya warna hijau iya karena udah aku kasih pasta pandan kemudian masukkan garam dan gula lalu kasih daun pandan biar aroma pandannya itu di strong kemudian masukkan tepung beras nah ini diaduk sampai rata tapi pada saat ini jangan dulu nyalakan api ya jadi kita pastikan dulu santan dan tepungnya itu tepung berasnya itu sudah benar-benar tercampur rata selanjutnya setelah rata nih baru kita nyalakan apinya kecil aja diaduk sampai dia menggumpal dan pastikan tidak ada lagi tepung yang berbulir kalau kalian mau menggunakan pasta pandan sendiri yang homemade itu boleh jadi buatnya nanti dari daun pandan dan daun suji di blender nanti diendapkan di dasarnya itu nanti ada endapan nah itu yang digunakan jadi nanti warna hijaunya yang didapat itu dia lebih dark jadi beda dengan hijau yang aku punya ini nah ini adonannya sudah mulai mengental diaduk terus kemudian nanti jadi itu seperti ini nih nah ini matikan dulu apinya kemudian kita pindahkan deh tuh ke wadah lain jadi biarkan dulu agak sedikit dingin kemudian masukkan tepung beras nah ini ah dimasukkan sedikit demi sedikit sambil kita ulenin tuh di ulenin sampai dia merata nah ini kan adonannya padat ya gitu jadi sangat kental sekali kita membutuhkan cairan nih untuk membuat dia agar menjadi lebih kental jadi biar gampang kita untuk menyemprotkannya membentuk si putum ayangnya nanti jadi bisa ditambahkan santan atau air daun suji atau air biasa juga nggak masalah sampai konsistensinya tuh kira-kira tuh seperti ini tuh sudah mulai bisa jadi split atau sudah bisa disemprot jadi nggak berat lagi nah disini aku menggunakan plastik segitiga untuk meletakkan si adonannya tuh kalian bisa lihatkan teksturnya tuh sampai seperti itu jadi jadi nggak keras lagi untuk disemprotkan kemudian aku menggunakan alasnya itu pakai baking paper kalian juga bisa menggunakan daun pisang kemudian dioles dengan sedikit minyak kalau ini pakai baking paper aku nggak pakai minyak lagi nah ini di bentuk-bentuk aja sesuai dengan selera karena aku lihat banyak sekali bentuk putum ayang yang cakep-cakep jadi sesuaikan aja dengan kreasi kalian nah pada saat kita menyemprotkan ini lagi mencetak kukusan harus dipanaskan karena setelah ini kita akan mengkukus putum ayang ini yang sudah dicetak-cetak ini nah sekarang kita mau mengkukus dulu nih jadi dimasukkan satu persatu kemudian dikukus dan foila jadi deh dan taro ini dia nah ini pakai kuah kincak resepnya aku terakan di kolom deskripsi di bawah oke gampangnya cara buatnya selamat mencoba di rumah untuk jajanan weekend kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like share dan komen follow juga akun instagram aku at inasofianekirana sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah